hai 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf bu ini Menggambuh aku sebentar Mau berbincang-bincang Sharing-sharing lagi bu Maaf ibu Ini saya ada tulis Tentang dilema etik Atau kebutuhan holau Biasanya terjadi di Kepala Sekolah Bukan sebelumnya Ibu Seperti Kepala Sekolah Di sebuah lembaga Saya ini Pernah atau tidak Ibu selaku Kepala Sekolah Mengalami sebuah permasalahan Dalam lembaga Nanti Jika bisa Kepala Sekolah Bagaimana Kepala Sekolah Bagaimana Kepala Sekolah Saya itu Kita kan Sekolahan Yayasan Setiap tahunnya Ada Perlombaan 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 itu Kita Ada lomba Banyak Macam lombanya Kepala Sekolah Kepala Sekolah Tidak 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 Terima Tidak Bisa Tidak Hal Dari Tidak 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 Ini Tidak 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 hanya salah satu dari beberapa permasalahan salah satu itu tentang memilih anak-anak itu berarti di sana Ibu ada keterlibatan yang di dalam itu siapa saja Bu yang terlibat di dalam permasalahan yang tadi memilih anak-anak itu baru kita ambil komite juga kan biar akhir-akhir kalau dulu pastinya milik yang inginkan guru karena sudah tahu para anaknya setiap hari kalau orang tua pasti anaknya sendiri kalau dari pengurus tepung itu kan tahu yang paling baik dan paling menguasai seperti itu tadi permasalahan itu berarti melibatkan seluruh komponen yang ada di tempatnya gitu akan mendapatkan solusi atau mendapatkan siswa yang diharapkan itu bersama-sama keputusan yang berarti itu terus dalam mengajari seperti itu gitu maksudnya ada yang ingin tombol anak-anak mau anak-anak bisa kemudian orang tuanya yang di dalam atau orang tuanya yang mau anaknya tidak bisa maksudnya ada tantangan ya Ibu apa sih tantangan dalam anak-anak itu semua selanjutnya ya tantangannya ya kita kan sebenarnya harus optimal ya mengajarkan berarti jangan satu anak yang inginkan dulu itu yang diajar berarti semua diajar walaupun kita dalam pelajaran kan setiap hari tidak itu saja yang dilombakan tapi setiap setelah ada waktu kita ajarkan jangan sampai harus kita digitalize atau tipatlah kita semua biar orang-orang ketua itu tahu bahwa kita itu tidak memilih yang terdua keinginan ibu tapi kemampuan anak ini berarti pemilih secara objektif ya Tenggibu jadi semuanya itu terlibat dan terlibat dari masalah yang tadi ibu sudah utarakan tentang pemilih anak kemudian ada perlombaan-perlombaan seperti itu nih Bu jadi untuk mempermudah itu tadi yang sudah ibu sebutkan yaitu dengan cara seleksi menurut ibu itu sudah efektif atau belum cara-cara seperti itu yang sudah dilaksanakan ya alhamdulillah saya malah gimana ya jadi semua anak itu ingin berapa menguasai jadi walaupun tidak itu terlomba itu sebagiannya sudah menjadi hafal itu lebih baiklah daripada satu anak apa semua tidak hafal itu ada manfaat lain dari itu dan terima kasih atas waktunya semoga itu sukses dan selalu dan terima kasih untuk pelajaran hari ini walaupun singkat tapi sangat padat selamat menyelidikan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh namun saya bu bu saya menganggung waktunya sebentar ibu akan melakukan wawancara nih sepeda sharing-sharing namun saya bu mohon waktunya sebentar ibu silahkan jadi begini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak ini ada salah satu modul penitang relema etika di mana saya mewawancarai kepala sekolah dari sebuah lembaga nanti ibu jadi ibu ini sekedar sharing bersamaan ibu selama menjadi kepala sekolah apakah ibu pernah ada masalah atau permasalahan baik di lembaga atau dengan lingkungan masyarakat itu nanti sekedar sharing saya bercerita apakah pernah ibu seperti itu terima kasih semoga nanti apa yang saya sampaikan kita bisa kita bisa bersama-sama kebetulan saya menjadi kepala sekolah ibu baru sekitar satu tahun setengah jadi jadi memang terasa sekali peralihan dari tadinya seorang guru kemudian sekarang menjadi kepala sekolah yang sudah barang tentu tanggung jawab kemudian dan lain sebagainya itu lebih dan lebih hati terkait dengan yang tadi ditanyakan yaitu permasalahan tentunya seiring perjalanan yang waktu tetap ada dan pasti ada juga karena saya sendiri meyakini bahwa dengan masalah kita nanti akan menjadi lebih baik lagi karena kita harus terus sama ibu setelah menjadi masalah ibu nanti kita menjadi tanah kelas dan tanah pelajar kalau boleh diceritakan ada terbesit salah satu saja masalah atau problem yang pernah dihadapi oleh ibu selama menjadi kepala sekolah berarti dalam berwaktu satu tahun ini ibu ada salah satu permasalahan atau atau apa ya yang membuat ibu itu jadi dilema untuk sebuah permasalahan tersebut bisa diceritakan ibu dan seperti apa permasalahan ketika berbicara sebuah masalah berarti saya harus berfikir apa yang paling merasa saya terbeban ini karena memang masalah baik tapi dari hari ke hari sudah terbesarkan hari ini masalah yang kayaknya menjadi masalah semua kepala sekolah itu diantaranya itu ya tentang penggunaan dana operasional pendidikan dan operasional pendidikan khususnya di TK kenapa kami merasa menjadi sebuah masalah karena terkadang itu ya aturan dari pemerintah dengan keadaan real di bawah itu kadang berbeda jauh sangat berbeda jauh saya alhamdulillah tidak menafik berterima kasih kepada pemerintah yang telah menguncurkan dana bantuan operasional pendidikan untuk biaya operasional pendidikan namun pada perjalanannya yang kadang tidak semudah membalikkan telapak tangan ada saja aturan-aturan yang kami yang di bawah itu kadang kurang apa ya bisa mengikuti kecepatannya mungkin daya serap teknologi dan sebagainya itu masing-masing lembaga masing-masing orang kan berbeda nah kepengennya saya itu pemerintah mencarikan cara bagaimana kita memahami bantuan operasional pendidikan pembelanjaannya kemudian nanti sampai pada laporan pertanggung jawabannya itu yang sedemikian rupa sehingga semua lembaga di Indonesia itu bisa dengan enjoy begitu kan kita mengajar harus enjoy ya tetapi tetapi ketika kita dihadapkan pada kurikman baru kemudian bantuan operasional pendidikan yang sudah semakin rumit saya jadi berpikir coba kalau kita yang lembaga yang gurunya itu pas-pasan itu jumlahnya ya jadi kepala sekolah kemudian yang satu gurunya jadi pendahara kemudian juga jadi pendidik saya takutkan ya karena terlalu memikirkan hal-hal yang memang sifatnya itu kondisional hanya selaku-laku hal-hal yang sangat kita pentingkan yaitu pendidikan itu akan terbengkelan jadi bagaimana caranya seorang guru seorang kepala sekolah mengajar dengan enjoy tanpa beban-beban pemikiran-pemikiran yang ruwak saya tidak sedang berbicara bahwa oh berarti ini tak karena pribadi guru tersebut yang kurang menguasai etik tidak tapi sederhanakanlah karena kemampuan orang berbeda-beda tetap kita ambil yang benar-benar seperti itu berarti kalau saya tangkap itu permasalahannya ibu ada di pelaporan ibu pelaporan tentang BOP dengan prosedur-prosedur yang harus ditaati itu menjadi permasalahan menurut ibu oke terima kasih ibu untuk yang selanjutnya itu dari permasalahan tersebut bagaimana sih ibu menikapinya kemudian karena aturan ini mau tidak mau harus tetap dijalankan kemudian ketika kita sudah melaksanakan beberapa misalnya masukan kepada pengawas dan lain sebagainya atau bagaimana tetapi harus dijalankan itu bagaimana itu cara mengatasinya itu seperti ini kami khususnya saya itu belajar dari masalah-masalah yang bukan kepentingan kalau saya punya masalah pribadi saya akan tenang saya akan memecahkan masalah itu tidak sendiri gitu pasti saya misalnya ya saya harus punya orang lain yang bisa berbagi kemudian mereka pastinya dari pemikiran-pemikiran yang berbeda menjadi satu itu kayaknya enteng loh akhirnya kalau solusi saya saya kebetulan juga ketua kakak G di kakak G di itu yang di dalamnya adalah guru-guru dan kepala sekolah kadang kerja bersama itu untuk membahas hal-hal yang diperlukan nah disitulah Alhamdulillah sedikit demi sedikit permasalahan itu akhirnya terasa enteng gitu loh ternyata ketika kita sudah keluar kemudian membicarakan masalah yang sama dengan orang-orang di sekitar kita terutama di kakak G itu masalah akan cepat selesai misalnya kalau saya tidak bisa di bagian ini kita koreksi bersama ya kita saling membantu akhirnya teratas tadi permasalahan tadi saya hanya punak-punak terhadap pemerintah tetapi pada dasarnya memang harus jalan betul sekali yang tadi disampaikan jadi kami mempunyai semisinya kita bergabung dalam semua komunitas strategik untuk berbicara bersama membecahkan masyarakat terima kasih luar biasa berarti salah satunya kita harus kolaborasi betul kolaborasi dengan beberapa kita terkait salah satunya forum terima kasih ibu semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dan ditimbulkan dengan pelaporan LPJ yang membuat dilema itu antara mengajar pembagian mungkin ini pembagian waktu pembagian waktu antara mengajar dan juga untuk menyelesaikan LPJ baik ibu terima kasih mungkin hanya itu uang cerah dari saya apa ini dibincang-bincang saja dan insyaallah banyak sekali pelajaran yang saya dapat kemudian terima kasih untuk berbagi cerita berbagi pengalaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati